Halo semua, balik lagi bersama gue Lain Sekarang gue bakal ngadain Q&A atau Ya tanya jawab, udah lama banget ya Gue gak ngadain Q&A Dan ya lumayan banyak yang minta juga Dan kalau ada yang mau nanya ini Dalam memperingati apa, ya Gak memperingati apa-apa ya Ini cuman Q&A-Q&A Dari komen-komen di Youtube Dan gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Banyak ditanyain atau sering ditanyain ya Dan juga pertanyaan-pertanyaan Ya unik Atau mungkin... Bermakta mungkin ya Tapi sebelum Q&A dimulai Gue mau ngebahas yang ini dulu Oke, Mobile Legends Ya ini pertama kali gue main Mobile Legends Waktu tahun 2016 9 November Ini masih season 1 kan, kalau gak salah ya Masih season 1 Dan... Wow-nya lagi Gue gak tau apakah video ini di-share atau gimana Dan ya video ini naik lagi ya Dan gue gak tau kenapa itu Banyak banget yang bilang Apalah pokoknya yang berkata-kata kasar kayak gitu-gitu Tapi... Ya kenapa video ini yang naik lagi ini Dan kayaknya lumayan banyak juga yang ngeliat Pas tahun 2018 ini ya Oh my God By the way Gue juga masih pake webcam kayak gini Dan juga si penerangannya masih... Oh gila banget pokoknya ya Dan komentarnya juga masih parah banget Dan ini adalah game MOBA pertama yang gue mainin di Android Dan game MOBA pertama yang gue mainin dalam beberapa tahun terakhir Pokoknya terakhir gue main MOBA tuh Paling yang Dota 2 itu pas awal-awal juga ya Gue nyobain Terus juga... Gue seringnya waktu itu pas... Eee... SM Kayak gitu yang... World of Warcraft Frozen Throne ya Eee... Yap Gue itu main MOBA nya yang itu Tapi setelah itu gue bener-bener jarang banget main MOBA Taunya di mobile di Android ada game MOBA Terus gue langsung cobalah Game MOBA ini Dan sekalian first impresi Dan pas gue liat juga mainnya Gue juga ikut emosi ya Kalo gue ngeliat Gameplay yang gue mainin ini Dan oke langsung kita ke pertanyaan-pertanyaan aja Dan ada beberapa yang udah gue pilih itu pertanyaan-pertanyaannya Ada pertanyaan dari Nurhadi Fawaz Bang game MOBA yang bener-bener lu mainin Fokus main apaan aja bang Kalo untuk sekarang gak ada ya Seriusan gak ada Oke gue sekarang sekalian mau curhat atau cerita Kalo gue ini susah banget ngefokusin ke satu game Kalo game MOBA Soalnya yang rata-rata gue main itu Game MMORPG Atau XNRPG Yang ngebutuhin waktu lumayan ya Dari grinding Dari ya grinding dungeon Nyari equipment dan lain-lain Dan setiap hari bermunculan game baru Itu susah ngefokusin ke satu gamenya Soalnya dari awal juga ini Gue kan udah ngasih tau Tujuan channel ini tuh Buat tunjukin kalo game-game baru Yang ada di luar playstore Atau di luar Indonesia tuh Ada banyak banget Ya pastinya-pastinya itu terhalang sama bahasa Tapi ya itu tujuan dari channel ini Ya itu ya Ngebahas game-game baru yang belum keluar di playstore Indonesia Kalo tujuannya kayak gitu sih Dari awal juga gue udah sadar Kalo misalnya pastinya jarang banget Ngebahas game-game yang ada di playstore Masalah yang gue gak ngedukung developer Indonesia Masalah yang gue gak ngedukung developer Indonesia Atau game-game Indonesia Ya gue juga mikirin itu ya Bukannya gak ngedukung Karena tujuan channel ini tuh Dari awal juga udah seperti itu Jadi kalo untuk game-game Indonesia Atau ya buatan-buatan Indonesia Atau yang ada di playstore Indonesia Mungkin agak gue kesampingkan dulu Tapi gak menutup kemungkinan Bakal gue review atau first impression juga ya Game-game Indonesia itu Tapi yang lebih utama Yaitu adalah game-game baru Yang belum keluar di playstore Indonesia Dan itu yang menyebabkan Gue itu susah banget Ngefokusin satu game Karena setiap hari pastinya Ada game-game baru ya Oke jadi itu pertanyaan pertama Kita masuk ke pertanyaan kedua Kok sekarang sering malem sih update-nya bang Oh ini pertanyaan dari Deva Ryu Sekarang sering malem update-nya sih bang Jadi banyak yang keskip videonya Yap Mohon maaf gue juga ini Bener-bener apa ya Kayaknya pola tidurnya bener-bener harus dirubah deh Seriusan Ini Salah gue sendiri Ini bener-bener kesalahan gue sendiri Harusnya Yang gue update-nya tuh Siang sama Kalo misalnya dua video Siang sama Sore ya Atau Malemnya juga gak terlalu malem Tapi sekarang Wow Parah banget Tapi Kesana-sananya Semoga-semoga di minggu depan Itu update Atau upload videonya Itu normal lagi ya Oke dan sekarang kita masuk ke Pertanyaan ketiga Pertanyaan dari Rizgi PW Ada info tentang Black Desert Mobile gak bang? Gak ada Kalo game-game Korea itu Biasanya gak ngasih tau Langsung tiba-tiba Close beta Atau langsung merilis ya Tapi Black Desert itu Awal tahun Gak tau itu Januari Atau Februari Semoga Januari ya Lalu pertanyaan dari Aries Mendy Dan kok gak pernah game Battle Royale Karena Channel ini juga Diutamainya game RPG ya Mau itu Action RPG Dungeon Bass Atau MMORPG Ya Gue jarang banget main Battle Royale Dan gue juga jarang banget Main MOBA Karena itu bukan Utamanya Yang bakal di Upload di channel ini Dan karena itu juga Gue gak bisa main MOBA Sama gak bisa main Battle Royale Alasannya karena Gue jarang main Itu ya Gue jarang main Game 2 itu Lagian Gue juga nonton videonya Meow Out ya Yang Apa itu 2018 Atau apa gitu ya Sekarang-sekarang tuh Gamer-gamer Di Indonesia Youtuber-youtuber Gamer di Indonesia tuh Dari Variasi Kurang ya Soalnya Cuman Beberapa Game yang terkenal Doang di Indonesia Yang pertama Mobile Legends Yang kedua Yang Battle Royale Hampir semua Gamers Youtuber Di Indonesia Itu main Mobile Legends Tapi kalau dari Game PC Terus juga Game Konsol Terus juga Game Mobile Yang lainnya Itu Lumayan Sedikit ya Kalau dibandingin Dengan Game MOBA Sama game Battle Royale Dan juga di channel ini Kalau ngebahas Variasi Mungkin terlalu Bervariasi Game Mobile Tapi Karena tujuannya Ini buat ngebahas Game-game yang belum Masuk Playstore Indonesia Kalau untuk Game MOBA Atau game Battle Royale Kalau misalnya Ada yang baru Doang Bakal gue mainin Tapi Kalau kesana-kesananya Gue bakal tetap Mengutamakan Yang game RPG Atau action RPG Terus juga pertanyaan Dari Alvan Rahman Ini soal Apa namanya Dragoness Yang itu ya Yang bahasa Inggris Dragoness awake Yang bahasa Inggris Gak ada update lagi Buat di game bang Gak ada Beneran Kita coba Lihat website-nya Ya sekarang udah Udah gak ada di halaman Ini tidak tersedia Ya Gue gak tau yang Divine Paradise End Sama Pokoknya ada dual Tapi Kayaknya udah gak ada Sekarang si Facebooknya Itu bener-bener PHP banget ya Dan Ya itu emang Gak resmi itu ya Itu game emang Gak resmi Jadi Udah ditutup Jadi jangan mengharapkan lagi Dragoness awake Yang Divine Paradise itu ya Jadi nunggu aja Versi resminya Dragoness awake Yang dari Tencent Yang dari Tencent ya Tapi seriusan itu Mengecewakan sekali Yang post terakhirnya Gue inget itu Maintenance memelihara Server gitu ya Tapi Oh my god Itu seriusan banyak banget Yang ngamuk di Facebooknya ya Sama pertanyaannya Ini banyak banget ditanyain Tapi Sekarang-sekarang udah jarang Dan Gue juga lupa lagi Siapa yang nanyainnya ya Siapa aja yang nanyain Pertanyaan ini Bang gak pusing ke Main game Korea Jepang Atau China Kalau Untuk sekarang Gak ya Tapi kalau untuk awal-awal Seriusan itu lumayan pusing Kalau untuk sekarang Gak Lagian Kalau untuk game Korea Gue suka Variety show Korea Dan Untuk lagu Korea juga Gue lumayan suka Ya hampir setiap hari Atau seminggu Berapa kali Gue nonton Variety show Korea Kayak Running Man Terus Love of the Jungle Dan lain-lain Jadi Gue gak pusing Kalau misalnya Ada game yang bahasanya Korea Walaupun Gue gak ngerti ya Walaupun Gue gak ngerti Gue gak ada niatan Buat ngerti itu Belum ya Belum ada niatan Buat ngerti Terus kalau game Jepang Gue juga Enggak Karena Gue juga suka anime Jadi Gak terlalu pusing ya Dan ya Kalau untuk game China Awal-awal itu Emang musingin banget Tapi kesini-kesininya Terus juga gue Emang udah kebiasa ngeliat Tulisan-tulisan yang Seperti itu Kayak Korea Jepang juga Jadi Ya Mulai terbiasa Kalau game-game China ya Makanya Gue lebih prefer main Di emulator Daripada di HP Kalau di emulator Gue bisa langsung Translate Pake foto Pake Google Translate Kalau di HP Screenshot Jadi itu lumayan ribet Nah juga ini pertanyaan lainnya Yang banyak banget ditanyain Bang HP gue kuat kah main game ini Atau Spek HP-nya segini Kuat kah Itu Gue bingung ya Jawabnya kayak gimana Karena kalau kita lihat di Playstore Biasanya itu Sistem requirement-nya itu Cuman versi Android-nya doang Dan Kalau untuk RAM Processor Sama GPU-nya itu Nggak dikasih tau ya Tapi kalau untuk game-game sekarang Yang 3D XNRPG Terus pake Unity Engine Atau pake Unreal Engine 4 Dan juga yang Open World Itu lumayan Ngebutuhin spek HP Yang Lumayan ya Contohnya kayak Yang Kemaren aja Sword of Glory Kalau game-game Yang model kayak gitu Kayak Sword of Glory Kayak gitu Si grafisnya Kayaknya paling enak tuh Pake Yang setara dengan Snapdragon 625 Ya mungkin gue Gue bikin patokannya itu ya Snapdragon 625 Kalau kebawahnya Pastinya mungkin bisa lebih Like si gamenya Kalau di atasnya Pastinya bisa lebih lancar ya Terus juga Kalau game-game yang berat tuh Apa ya Kayak Line S2 Revolution Nah itu Kalau mau enak mainnya sih Enak mainnya Itu harus Snapdragon 820 Ya kalau di setting ultra semua Tapi yang Snapdragon 625 juga Yang Grafisnya mirip-mirip Line S2 Revolution itu Bisa mainin Cuman kalau di Setting ultra itu Si fpsnya Nggak maksimal ya Terus Banyak juga yang nanyain Bang RAM 2GB Kuat kah Kalau RAM Nggak terlalu Ngaruh secara signifikan Yang bener-bener Ngaruh tuh Prosesor Jadi Usahakan Jangan nanyain RAM Tapi Nanyainnya tuh Bang prosesor ini Kuat kah Nah kayak gitu ya Prosesor Misalnya Snapdragon 625 Atau 650 Kuat kah di game ini Nah kalau cuman Nah kalau cuman Nanya RAM doang Itu Beneran bikin Pusing Atau bikin Bingung banget Soalnya gue gak tau Itu prosesornya Apa ya Sebenernya game-game Bagus juga Kalau prosesornya Atau GPU-nya Kencang itu RAM 2GB Nggak masalah ya Contohnya kayak Nvidia Shield Nvidia Shield Yang K1 Itu RAM cuman 2GB Tapi GPU-nya Pake Tegra Itu ya Si performanya Sama kayaknya Kayak 825 mungkin Atau 835 ya Ah dan juga Kalau misalnya Gue Kasih deskripsi XAPK .XAPK Nah itu Kalian bisa Install XAPK Installer Atau Bisa cari di Tab-tab Atau Cari di web Tapi Kalau kalian langsung Download XAPK Terus Gimana Gak tau Gimana cara Nginstalnya Tinggal Download aja XAPK Installer Itu banyak banget Di Google ya Tinggal install aja XAPK Installer Terus ini Pertanyaan dari Bagas Mahardika Kau sering tau Informasi-informasi Game baru Tau dari mana Nah ya tadi ya Dari Tab-tab Gua itu Dari Tab-tab Q-Up Q-App Terus juga Dari Playstore Yang udah pre-register Terus juga Dari Nine Game Juga ada Dan dari Youtube Juga Gua tau aja Dari itu Tapi kalau yang paling Itu sih Tab-tab ya Tab-tab Yang tadi Di bagian Discover Terus ada yang Bagian yang Coming Soon Atau lagi Close Beta Juga Lalu disini Gua mau Ngebahas tentang Game yang IP Block Dan juga Legend Lock Contohnya Yang IP Block Itu game-game Kebanyakan Game-game Jepang ya Yang IP Block Kalau IP Block Cukup bisa pake VPN Itu bisa langsung Kita tembus Ke Si game-nya Ke server-nya Tapi kalau Legend Lock Itu lumayan Ribet ya Kalau kita main di HP Itu wajib Cabut SIM Card Jadi yang contohnya Legend Lock Itu Dark Avenger 3 Terus juga Yang Axe Yang Axe Kayaknya IP Block juga deh Jadi kita harus pake VPN Iya Harus Pake Harus cabut SIM Card Juga Iya ya Dan Game Korea Sekarang tuh Emang Rada-rada Grifet Mereka bener-bener Utamain Player-player Korea Daripada Player yang Global Terus juga Contohnya Yang game Elseworld Shadow of Luna Itu dua-duanya IP Block Iya Legend Lock Juga Jadi Harus pake VPN Iya Terus juga Harus cabut SIM Card Iya Dan juga Disini ada Komentar Dari Bagus Andika Yang Ya Yang Gua setuju Juga Kakak mau Main game Pay to win Main Tetris Aja Dan Itu ada Benernya juga Game Android Ternyata Pay Pay to Play Atau Misalnya Pay to win Kayak gitu Ya Ya Kalau Gak Kayak Gitu Gimana Mau Ngurus Si Servernya Atau Si Gamenya Itu Kebanyakan Ada Gacanya Ada Gacanya Terus Ada Gacanya Ada Item Mall Ada VIP Karena Itu Buat Gaji Mereka Sendiri Kalau Misalnya Mau Game Yang Bener-bener Free Itu Gak Ada Tapi Ada Tapi Ada Ada Game Game Yang Se Imbang Kayak Gitu Misalnya Game Apa Mungkin Game Toram Kayaknya Kayaknya Gue Juga Yang Game Toram Yang Free Player Juga Bisa Bertahan Itu Ya Di Game MRPG Item Mall Juga Cuman Cuman Costum 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 Doang Ya Tapi Pastinya Kebanyakan Game Mobile Itu Pay Twin Kalau Untuk Sekarang Ini Pastinya Karena Dari Persaingan Juga Ketat Banget Untuk Sekarang Ini Ketat Banget Persaingan Dan Mereka Juga Butuh Duit Yang Buat Memelihara Si Server Nya Juga Ada Pertanyaan Dari Alvaro Morata Bang Gue Mau Tanya Kapan Icarus M Versi Mobile Dirilis Gue Gatau Itu Soalnya Gak Ada Info Apa Apa Kalau Game Korea Sekali Lagi Kalau Game Korea Itu Jarang Bukan Gasih Infonya Kapan Kapan Dari Icarus Mobile Black Desert Terus Juga Blood And Soul Revolution Terus Juga Apalagi Ya Ada Banyak Banget Yang Bagus Bagus Yang Bakal Keluar 2018 Ini Tapi Itu Gue Gatau Semuanya Itu Kapan Release Atau Kapan Tahap Tes Pertanyaan Dari The Frost Walker Bang Kok Gapake Intro Dan Gapernah Kna Kna Tapi Kok Intro Gapake Gitu Mungkin Dibuat Voting Aja Atau Di Comment Dibawah Gue Pake Intro Lagikah Yang Baru Tentunya Atau Gak Usah Pake Intro Biar To The Point Gitu Atau Ntar Gue Bikin Post Aja Post Di Youtube Kan Instagram Gitu Ada Voting Pake Intro Atau Gak Usah Dan Kayaknya Pertanyaannya Sampai Sini Dulu Aja Mungkin Ntar Gue Bakal Lumayan Sering Ngebuat Kna Ini Karena Buat Update Game Nya Terus Juga Informasi Informasi Game Baru Maksimal 2 Tapi Bisa Juga Satu Cuman Satu Dan Untuk Hari Minggu Itu Libur Dan Tanggal Merah Juga Tanggal Merah Kemungkinan Libur Atau Ada Hari Hari Besar Kemungkinan Libur Juga Lebaran Pas Kemarin Tahun Baru Itu Bisa Sampai Dua Tiga Hari Liburnya Jadi Itu Hari Biasa Maksimal Dua Game Oke Jadi Inilah Q&A Semoga Penjelasan Yang Gue Berjelaskan Ini Dimengerti Walaupun Pastinya Banyak Banget Yang Bingung Soalnya Gue Juga Buat Ngejelasin Ini Belum Kebiasa Banget Kalau Ngomong Banyak Kayak Gini Tapi Harus Dibiasain Seriusan Harus Dibiasain Ngomong Langsung Kayak Gini Dan Oke Jika Suka Dengan Videonya Silahkan Like Kalau Suka Dengan Channel Subscribe Jangan